2SR masuk bareng kaya Sengulon, Sengetan Sengulon 7828 Sengetan 7826 Iki ndak mbiayenekui 7603 Karo 7604 Dari ini pas keres-keres aneh ya Wah, oh telung puluh guys Ternyata ujuh 7826 Malah 7830 Mbiayenekui 07 7607 mbiayenekui Ganti plat jadi 7830 Iki arah ngetan guys Bapak dalipong di posisi kondektor Kemungkinan parkir apa enggak ya Sekarang baru jam 9 pas Lebih 5 menit paling jam 5 menit Nah, iki, iki Alon-alon Mbo parkir mbo orak Tau ya orak Parkir dah Lanjut Oh, parkir-parkir Oh, Pak Riyadi Janur Gunung ini Dengan kondektor Pak Dalipong Waduh, mempesona Ini, kenapa ada di? Oh, ini driver andalan masyarakat ya Wah, sekarang ini makin trendy Baju masuk ya Elok tenan Biasanya baju keluar, Pak Dalam rangka apa, Pak? Oke Biar dituru putra-putra juga Selalu rapi ya Yuk, kita bukakan pintu dulu Supaya ada penumpang yang naik 7830X 7607 Nah, harus dibuka Karena supiri Loh, siapa mana ini? Ini supiri ini Wah, Agus Agus Si rambut merah Oke Mas? Oh, ini Mas Irfan ya? Jalan ini? Oke Janur Gunung Cekilan Banjar Masuk Bapak Riyadim bawa 7607 Oke Pak Anu libur? Pak Airi codot? Libur Tetap Oh, sekarang tegangannya ini Betul Ahongnya jari orangnya keliahong? Oke Oke Oke, siap-siap Oh, yang kapan itu? Jumlah jam setengah Kirwan ini yang bawa Mantap, mantap Oke, monggo istirahat dulu toilet sebelah sana 9 kopi sebelah sini Monggo Ini penumpangnya biar istirahat Biar Ada waktu buat penumpang Kalau mau ke toilet Mau beli jajan Tentunya di Terminal Giwangan sudah disediakan Jajanan-jajanan Larensi, larensi Jangan jauh-jauh Oh, jangan jauh-jauh Baru ini langsung mengangkat Iya Buri ini tekan tim, mba Mohon, mba 7826 Ada Pasau orang ini Orang pasau Tisuk Ya, oke Kapanan ini Ketemu pada dewekan 10 menit 10 menit guys 10 menit guys 10 menit Yang penting bisa pada Maring WC Maring toilet guys 10 menit Semoga bisa menambah okupansi Kembali ketemu Agus lagi Yang habis Ngejolke duit Mantap 10 menit 10 menit aja 10 menit 7 8 Gus Ow Ini Bien sempat jadi jam terakhir Sebenarnya guys ya Dulu itu sempat jadi jam terakhir Yang jam dari Jogja itu 8 kurang 1.4 Terus belakang itu Baru dikasih Jam tambahan 7.64 7.63 Jadi dulu sempat jam terakhir Yang dari Mana itu Dari Bandung ini Jam 10 WC Jalera mangkat Bangkat ya Jadi Tadi malam dari Bandung Jam 10 Ini masuk sini Sekarang jam 9 pagi Ya Hampir 12 jam Ditempuh Bandung Jogja 7.607 Alhamdulillah 10 menit aja Markir Bisa kamerai poin Ini kayaknya Mandor adalah Kita Mbak Pak Wisnu Apakah akan mendapatkan poin Oke Nambah poin Nambah pesona Eker hor Mantep banget ya Mas Wisnu Melanglang buanan Yang kriminal di uangan Boleh penumpang Walaupun kalah pasaran Tidak menyerah Langsung siap Berangkat guys Orang Anggosue Gak pake lama Luar biasa Jari Mau bengi Mau dali Sekom Bandung Jam 10 Ini isi Wang Selikur Mantep ya 7.607 Walaupun sudah Berganti plat Armadanya tetap Sekom Bandung Mau bengi Jam 10 Bengi ya Ini mau dali Wang Selikur Bayang noise Wang Selikur Mantep lah Otomatis Kronis Semangatnya Turah-turah lah Selain Plasturnya Ini motor guys Mantap sekali Pitu Walu tulung puluh Kemudian Pitu 6.0 Pitu Kemudian Pelatih W7607 UN Ini Dulu Anu ini Dulu Spionam Kayak W7607 UN Silahkan Angkatannya Jam 10 Dari Cicahem Bandung Kalau Tim Cimahi Itu jarang Tak Vlog ya Karena Disininya Itu pas Aku On duty Jadi Pengen 7 038 039 Belum Rezekinya Next time Kita Ini lumayan Yang jelas Walaupun Parkirnya Hanya 10 Menit Gak Gak Begitu Lama Karena Mengejar Jam Istirahat Nanti Di Garasi Bisa Point Jadi Walaupun Kalah Gambar Sama Sebelah Disini Mungkin Manatis Masyarakat Lebih Sebelah Tapi Masih Bisa Point Bagus Slacker Pokoknya Last Pak Pepi Oke Pak Pepi Sang Bak Pia Dari Tadi Mas Wisnu Keliling Keliling Kesana Sampai Pintu Masuk Kesana Mantap Sekali Bapak Riyadi Salah Satu Driver Dengan Dialek Ngapak Yang Juga Ingat Terhadap Kesenian Kesenian Daerah Kesenian Tradisional Tadi Hati Oke Hati 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 Alam Alam Baik Jangan Cepat Masir Pant Kapan Itu Jalan Mana Gasi Sampai Sini Terlalu Pagi Sos kalau Pak Riaji itu stilenya kayak yang aku suka lah nyantai po-pomas mana anak gojek gojek apa tran Oh gojek ya nanti habis ini ya habis berangkat ya ya bentar oke ya dadah iya 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 Oh ya weh sati-ati tadi habisnya ini mbak ya dari mana Oh dari Bandung ya iya iya bentar ya kalau ini berangkat nanti biar diarahkan sama mandornya nah ini soalnya baru kali ini ya Pak gimana oh gitu baru kali ini ya 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 sip yuk nanti kalau soalnya kalau pesen gojek nggak boleh dari dalam terminal kalau mbaknya mau naik tran malah tinggal ke situ mau naik tran apa naik gojek Oh iya dadah Pong dadah sih lalu Pong ada aplikasi enggak Ya lagi nunggu gojek tuh Mbak E arah pesen gojek dari naik Sugeng Rahayu naik Sugeng Rahayu kalau turun Jogja bingung bilang nanti tak nanti sampai ketemu armada yang mau dinaiki yuk mbak yuk itu gimana ya kamu rumahnya yang mana alamat rumahnya takut naku kepingin Aduh ya patoannya apa gitu aja deh patoan rumahmu itu patoannya apa namanya alamat iki Mbak E masih bingung untuk menentukan pin alamat yang akan dituju gitu soalnya takutnya enggak pas atau aneh apa di apa misalkan ada toko apa atau Indomaret apa gitu coba dilihat di map dulu nah sekitar situ ada apa itu nah itu Warmindu itu pasti ada ketok nanti tinggal jalan Warmindu apa namanya pakai kok Warmindu pakai kok itu jangan dijalan di nanti dimana yuk sebelah sana ya guys ya jadi ini dari Bandung jadi tadi ini ini ADW Kelingan ceritanya sekol Pak Riyadi hari ini isi penumpang selikur kita bener salah satu ini Mbak Ekyo munggah sekolah Bandung monggol Pak semalam jam berapa hari dari Bandung ya bener berarti ya sesuai apa narasi yang sudah diterbitkan oleh masyarakat luas jam 22 dari Bandung jadi cicam ya kamu ya Hai kenapa memilih suku ngerahayu apa emang adanya itu apa gimana Oh adanya itu berarti kurang spesial ya nanti semoga kedepannya selalu jadi pilihan masyarakat suku ngerahayu dari Bandung menuju Surabaya Sulu Jogja Tasik dan sebagainya ya terakhir di alamatnya udah ketemu belum Warmindu pakai kok tadi pakai alamat itu aja nanti kan sebelahnya itu kamu tinggal jalan paling ya 10 meter ntar aja dulu guys ini alamatnya soalnya Mbak E bingung alamat kita harus ke sana tuh ke SLB karena enggak boleh pesen di sini edik sana dek soalnya enggak pesen yang kini di lingkungan terminalnya enggak boleh ambil penumpang jadi enggak ngebrang duk Hai enggak ngebrang Hai Mbak E kailu kailu sebrang dalaan yo kosong kailu hai 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 hagi alon-alon waton kelakon beda cepet kita dan gede wah kita waduh enggak Putri Solo gitu hehehe ini boleh alamatnya uangnya sekundi bajaknya mau Oh ya cedak noh berarti yuk Hai satu menit dari sini ya guys terminalnya Nengkono ADW ngetarki Mbak siapa jenis Mbak Laura ya Jessica Oh mbak Desi Desi Oh Desti Oh ya kayak gojeknya setengah ya dicet deh bentar Pak gojeknya setengah guys Alhamdulillah penumpang SRI aku merasa bertanggung jawab harus semuanya harus alon-alon deh ya ya nebrangnya semuanya harus tuntas sampai beliaunya naik kasihan soalnya kalau belum pernah naik B sampai sini bingung di mungkin kan banyak orang-orang yang bisa memanfaatkan situasi mulanya harus harus dijaga sampai aman tentram dan damai mana ini gojeknya ya udah sampai belum itunya orangnya satu menit memang cedak berarti nomornya berapa gojeknya nomornya nomornya AB65 itu diceti dikasih cat ini mohon ditunggu ya Pak saya di luar gitu saya di luar Hai di pintu masuk gitu dicet di pintu masuk tak tunggu gitu tunggu di pintu masuk ya di sini berarti udah di sini nih ya wis ngono berarti di sini ya Oh ya Allah 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 bahan caumba ya kayak gitu Pak oke itu kurasa gitu gil-gil bapak ini lho pak ini ayam monggo ya ya siap ya Des siap ya oke alhamdulillah ya oke dapat gojek bisa pulang mbak Desi ke rumah tadi habis naik segeng rahayu dari Bandung Cicahem sampai ke wangan Jogja ya karena beliau mau pulang itu tep ya pak terima kasih akhirnya wis legu wis campung dah siap ya tugas selesai ya tugasnya serampung ade wae mulih nah gue nih terminal mana amerika ini mau ya mengetar kita ya ade ngetar kita karena saya merasa dilimpahkan tanggung jawabnya sama mas dalipong itu kan sebuah kepercayaan yang harus dijaga yang memberi yang memberi apa aku gak kan dulu orangnya belum pernah dia tadi cerita belum pernah naik bus dan sebagainya aku gak wani ngecul ke dewa kalau biasa yang takon mas di pesen gojek yang di baru tak arah ke langsung dewa tapi tapi atau misalkan oh naik trans sana gitu karena ini beliaunya tadi mbak deste nya belum pernah jarang naik bus dan baru kali ini jadi kita hantarkan sampai tuntas alhamdulillah ini pak dalipong ya laporanku alhamdulillah penumpang jenengan wis aman numpak gojek sampai rumah leker hor tetap nyawih jenengan channel yang sama story harjo pawiro leker hor altid the best